Tuan-tuan dan nyonya-nyonya Senyum lemah si Yun membawa kehangatan saat dia berkata dengan tatapan lembut Untuk menguji kemampuan kalian Para tetua sekte pemurnian senjata kami secara khusus mengeluarkan formasi mantra roh surgawi kami Dalam waktu singkat, aku akan mengirim kalian ke formasi roh surgawi untuk berlatih selama sebulan Kami akan menentukan apakah kalian memenuhi syarat untuk memasuki sekte pemurnian senjata berdasarkan hasil kalian sebulan kemudian Bahkan jika mereka tidak tahu apa itu formasi roh surgawi Karena itu adalah harta yang diturunkan di sekte pemurnian senjata Mereka menyimpulkan bahwa itu pasti sangat berharga Mereka pasti akan menghargai kesempatan ini Putra mahkota yang tidak angkat bicara dari awal hingga akhir Berhenti saat dia melewati Guru Wo Yun dan tanpa menoleh untuk melihatnya Hanya suara pelan dan serius yang terdengar Guru Wo Yun, apa yang kamu lakukan barusan hanya untuk memamerkan kepribadianmu untuk menarik perhatian putra mahkota ini Tapi sayangnya mata putra mahkota ini tidak pernah tertuju padamu Setelah mengatakan itu, dia menghilang dari pandangan Guru Wo Yun tanpa melihat ke belakang Guru Wo Yun agak tercengang Ketika dia berada di daratan Dong Yu Bahkan Jin ditidak memenuhi syarat untuk membuatnya berlutut Jadi mengapa dia berlutut di depan putra mahkota kecil Tetapi perilakunya entah bagaimana membuat putra mahkota berpikir bahwa dia ingin menarik perhatiannya Saat itu, Gu Seng Xiao, sebagai seorang jenius, sering berduel dengan Leng Yan Feng Dan di setiap tempat mereka bertemu selalu ada Guru Wo Yun Semua orang berasumsi bahwa dia menggunakan Gu Seng Xiao untuk mendekati Leng Yan Feng Tetapi mereka tidak tahu bahwa setiap kali keduanya mengadu keterampilan mereka satu sama lain Dia hanya memperhatikan kakak laki-lakinya Jadi Guru Wo Yun sebelumnya bahkan tidak menyukai Leng Yan Feng Apalagi dia yang sekarang Guru Wo Yun Jadi kamu sangat menyukai putra mahkota Gu Pan Pan sangat marah, menatap tajam ke arah Guru Wo Yun Kamu menyangkal menyukai putra mahkota saat itu Tapi sekarang kamu benar-benar menggunakan trik seperti itu untuk mendapatkan perhatiannya Untungnya putra mahkota melihat trikmu Kalau tidak Melirik tatapan yang dilemparkan padanya oleh banyak orang Guru Wo Yun mengedipkan mata dengan polos Apa itu putra mahkota? Apakah itu bisa dimakan? Bisa dimakan Kamu benar-benar ingin memakan putra mahkota Guru Wo Yun Seperti yang diharapkan Kamu tidak memiliki niat baik Baik Kali ini Bahkan berbicara dengan sepuluh mulut tidak akan bisa menghapus kepolosannya Guru Wo Yun menggelengkan kepalanya Malas menjelaskan apapun Dia mengangkat bahu dan berkata Lu Wo Yun Ayo masuk dan lihat